kembali ke channel youtube mariam bulbul masak masakan rumahan enak kalau saya fc di jadian bunda di video kali ini saya akan berbagi resep ayam crispy ya ini rasanya enak sekali bumbunya meresap sampai ke tulangnya dan mantul ini sudah saya siapkan ayam dan ini ada 1 kg saya potong jadi 10 potong kemudian saya masukkan bawang putih bubuk lanjut garam paprika bubuk dan ini paprika nya itu optional ya bunda jadi sesuai selera saja lanjut disini saya tambahkan lada hitam ya bunda kemudian saya masukkan juga penyedap rasa dan ini akan saya remas-remas supaya dia meresap ke dalam ayamnya ini akan saya remas-remas dan saya campur supaya dia tercampur merata ke seluruh ayamnya nah setelah itu ini akan saya diamkan atau saya marinasi selama kurang lebih 4 sampai 5 jam di dalam kulkas ya setelah menunggu kurang lebih 4 jam sekarang kita akan bikin bahan-bahan tepungnya ya bunda dan ini siap untuk digoreng nanti nah disini saya masukkan tepung terigu protein tinggi kemudian saya campurkan tepung beras lanjut saya akan menambahkan tepung maizena kemudian bagi soda disini ada penyedap rasa dan juga garamnya ini saya akan aduk-aduk sampai tercampur merata seperti biasa ya bunda resep lengkapnya ada di description box setelah semua tercampur merata ini saya akan mengambil kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan ini untuk adonan basahnya ya bunda kemudian saya tambahkan air sekitar 200 ml ini saya menggunakan air es supaya nanti ayamnya itu awet ternyah ya jadi menggunakan air es untuk membuat adonan basahnya nah ini ayamnya yang tadi sudah kita marinasi selama 4 jam sampai 5 jam di dalam kulkas dan sekarang kita bisa memasukkan ke dalam adonan basah ya seperti ini saya masukkan dulu ke adonan basahnya lanjut saya masukkan ke adonan kering dan ini saya masukkan ya saya ketuk-ketuk seperti ini kemudian saya celupkan kembali ke adonan basah ya karena ini 2 kali penempungan ya bunda dan saya masukkan ke adonan kering lagi sambil sedikit dicubit-cubit supaya nanti ada efek-efek keriting ya jadi supaya dia nanti ada keriting-keritingnya ayamnya nah hasilnya seperti ini ya bunda setelah kita cubit-cubit tadaaa seperti ini dan ini siap untuk digoreng nah ini saya sudah ada minyak goreng yang sudah saya panaskan ini hanya menggunakan api sedang saja ya jangan menggunakan api panas jadi apinya sedang kecil cenderung ke sedang ya bunda dan ini akan saya goreng sampai dia golden brown dan untuk pembalikan itu hanya cukup 1 kali balik ya jangan sering dibolak-balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah golden brown dan ini siap untuk diangkat ya bunda dan lakukan penggorengan sampai semua ayamnya habis ya bunda caranya seperti yang sudah ada di video tadi nah ini hasilnya ayam goreng crispy nya ini sangat renyah sekali dan tentunya ini juga awet renyahnya ya bunda ya hasilnya sangat memuaskan oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video-video mariam bulbul selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati